Al-Fatihah akan membahas di ayat 46 surah Al-Rahman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim وَلِمَنُ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتًا وَلِمَنُ خَوْفَ dan bagi orang yang takut para ulama menafsirkan dengan dua penafsiran yang pertama adalah orang yang takut ketika kelak dia berdiri di hadapan Allah SWT dari siapapun dari hamba Allah yang mengingatkan kehidupan akhirat bahwa semua yang ada di dunia ini pasti akan kembali semua di dunia ini pasti akan kelak kita yang ada di dunia akan berdiri di hadapan Allah SWT mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dari segala ucapan segala perbuatan segala tindak tanduk semua yang kita lakukan kelak akan ditanya oleh Allah SWT bagi siapapun yang dia takut akan sebuah pertanggungjawaban hari pertanggungjawaban maka dia akan berhati-hati ketika berjalan di muka bumi ini tidak akan ceroboh dia menjalani kehidupan ini dia menjalannya dengan ilmu menjalannya menggunakan panduan barang siapa yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan di dalam kehidupannya maka akan selamat dan ia pun akan memasuki syurganya Allah SWT sebaliknya barang siapa yang dia melalaikan panduan Al-Quran dan As-Sunnah maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi dan akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakannya dan yang satu lagi ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang takut berdiri maksudnya adalah dikembalikan kepada orang-orang yang kembali senantiasa kembali kepada Allah SWT dan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah SWT adalah zat yang mengatur zat yang memerintahkan semua apa yang ada di muka bumi ini dan kita tahu teman-teman orang-orang yang dia senantiasa dekat dengan Allah SWT maka Allah akan berikan balasan syurganya Allah mengatakan dan bagi orang yang takut akan kedudukan Rabnya akan mendapatkan dua syurga dan para ulama memiliki beberapa penaksiran juga ketika menaksirkan jannatan dua syurga ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dua syurga adalah syurga adn dan syurga na'im karena memang syurga nama-namanya juga berbeda-beda ya ada juga yang mengatakan bahwa jannatan itu artinya adalah keabadian dan kenikmatan yang akan diperoleh bagi siapapun yang takut kepada Allah SWT dan ada juga yang mengatakan jannatan yang dimaksud adalah kenikmatan yang kelak akan didapatkan oleh penduduk syurga yaitu emas dan perak subhanallah Allahu akbar yang pasti teman-teman semua yang akan memasuki syurganya Allah SWT disana akan menemukan kenikmatan yang abadi tidak ada lagi kelelahan disana tidak ada lagi perkataan perkataan yang lagu perkataan yang sia-sia tidak ada lagi orang-orang yang tua semuanya dimudakan oleh Allah SWT dan ini merupakan ni'mat yang Allah SWT berikan kemudian Allah mengingatkan kepada kita فَبِأَيْا لَا إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبًا maka ni'mat yang manakah lagi yang kau dustakan subhanallah jadi Allah telah memberikan kepada kita semuanya bahwa siapapun yang di dunia ini dia taat kepada Allah maka Allah memberikan syurganya subhanallah kemudian di ayat yang keempat puluh lapan Allah SWT berfirman ذَوَتَ أَفْنَنَ subhanallah masih berbicara masalah kenikmatan syurga teman-teman bahwa di dalam syurga itu subhanallah akan kita temukan berbagai macam warna subhanallah subhanallah dan pastinya warna-warni yang indah itu akan membuat mata lebih sejuk memandangnya lebih bagus dan ini fitrah kita pun di dunia misalnya anak-anak kecil kan menyukai warna-warna pelangi begitu ya misalnya yang berwarna-warni itu kan fitrahnya suka masya Allah jadi bukan hanya satu warna di syurga nanti Allah akan ciptakan berwarna-warni subhanallah Allahu akbar Allahu akbar ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dawati afnan itu artinya adalah bukan hanya berwarna-warni sebuah warna ada juga yang mengatakan ini dimaksud dawati afnan adalah bermacam-macamnya buah dengan warna-warni yang menakjubkan subhanallah kita teman-teman di dunia saja Allah telah memberikan kepada kita subhanallah buah-buahan dengan berbagai macam warna ya kan subhanallah dan itu kalau kita susun itu akan membuat kita takjub gitu loh subhanallah Allah saja menciptakan apel teman-teman ada yang hijau ada yang merah ada yang kemerah-merahan misalnya itu baru jenis apel ya kemudian Allah ciptakan jeruk jeruk juga bermacam-macam ada yang oran ada yang kuning masya Allah dan Allah ciptakan lagi masya Allah misalnya buah-buahan misal yang ada di dunia misal dengan mangga ya mangga juga ada yang berbentuknya ada yang ada yang bulat bulat banget ada yang tidak tidak bulat tidak bulat apa ya istilahnya jadi lonjong nah ini kan subhanallah bermacam-macam kan dan Allah berikan buah-buahan yang bermacam-macam dengan penuh warna itu kepada kita sebagai hambanya di dunia dan Allah juga akan berikan buah-buahan yang berwarna-warni dengan berbagai macam bentuknya dan warnanya kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah di dunia kalau nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengatakan maka nikmat manakah lagi yang engkau disetakan subhanallah begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di ayat yang berikutnya masih berkenaan dengan kenikmatan kenikmatan syurga dan di dalam syurga itu teman-teman terdapat aynan dua mata air yang mengalir subhanallah jadi sudah ada dua mata air eh sudah ada mata air mata airnya memancar coba Allahu Akbar betapa indahnya kan di dunia saja kita lihat mata air masa Allah itu membuat hati kita tenang membuat menenangkan telinga kita menyejukkan mata kita subhanallah bagaimana nanti mata air yang berasal dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan mata air di surga ada yang menamakan para ulama menamakannya dengan tasnim ada juga yang menamakannya dengan salsebil ya jadi maksudnya dua mata air itu adalah yang dimaksud salsebil atau dan tasnim ya subhanallah Allahu Akbar dan kita tahu teman-teman mata air yang ada di surga itu pastinya tidak bisa kita bayangkan seperti mata air yang kita lihat di dunia beda bentuknya beda rasanya ya dan subhanallah kalau kita di dunia mungkin lihat mata air ya hanya air putih jernih seger gitu ya tapi nanti di surga subhanallah sungai-sungainya mata airnya itu akan Allah alirkan dengan berbagai macam subhanallah berbagai macam kenikmatan berbagai macam jenis ya subhanallah Allahu Akbar insyaallah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita fabi'i ala irabbikuma tukaziban subhanallah dan nikmat manakah lagi yang kau dustakan ya segitu banyaknya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudian Allah menyebutkan kembali diantara kenikmatan yang ada di surga yang akan Allah berikan kepada hambannya yang taat adalah fihima minkulli fa'kihatin zaujan ya disana ada buah-buahan yang berpasang-pasangan subhanallah Allahu Akbar subhanallah jadi luar biasa ya teman-teman buah-buahan itu bukan hanya berwarna-warni bukan hanya berbeda bentuk tapi juga nanti di surga ada buah-buahan yang berpasang-pasangan para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan buah-buahan yang berpasang-pasangan itu ada yang mengatakan ya sebagian rasanya pahit sebagian rasanya manis subhanallah dan pastinya teman-teman ya semua buah-buahan yang ada di surga itu bermanfaat ya banyak memberikan manfaat kepada para penduduk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala misal misal nih di dunia saya mau misalkan tapi jangan dibayangkan dengan kenikmatan di surga misal aja ada kan di dunia itu buah zaitun ya kalau teman-teman bukan buatin ya beda ya buah zaitun zaitun itu kan rasanya kayak pahit-pahit gimana ya pahit-pahit sebel gitu ya pahit-pahit gak manis tapi kan itu kan subhanallah banyak manfaat yang didapatkan bagi orang yang memakan buah zaitun misalnya dan di dunia ada buah kurma tamar tamar itu kan rasanya manis dan itu pun akan memberikan manfaat kepada siapapun yang memakannya ya subhanallah Allahu Akbar baik baik kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fabi'i alai rabbikuma tukad-diban makan ni'mat manakah lagi yang kalian dustakan subhanallah dan Allah menyebutkan masih menyebutkan ni'mat penduduk syurga muttaki'ina ala furus imbata'in wa min istabra'ku wajanal jannatayn idan subhanallah Allahu akbar bagi para penduduk syurga besok ya Allah akan siapkan insyaallah furus furus itu jama' dari firus maksudnya adalah sesuatu yang dihamparkan kalau saya dulu belajar kalau makna furus itu artinya kasur sebenarnya karpet-karpet juga itu namanya furus jadi bukan hanya kasur saja furusun kasur kalau dulu kan yang ngafalin mufrodat nah sekarang kita tahu bahwa furusun itu bukan hanya kasur maknanya tapi juga karpet-karpet yang yang ada itu namanya furus dan karpet tersebut teman-teman subhanallah Allahu akbar akan Allah siapkan bagi para penduduk syurga dan pastinya karpet yang ada di dunia itu sangat berbeda dengan karpet yang ada di syurganya Allah siapapun yang teman-teman misalnya di dunia ini duduk di atas karpet yang lebih empuk itu kan karpetnya berlevel-level ada yang paling empuk ada yang biasa itu kan kita juga bisa merasakan mana yang enak mana yang enggak nah sekarang karpetnya penduduk syurga itu karpet yang paling bagus yang tidak bisa dibayangkan keempukannya subhanallah bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa karpet ini permadani ini adalah terbuat dari kain sutra subhanallah yang begitu halus ya masyaallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karpet permadani permadani yang ada di syurganya nanti dan jangan berkecil hati mana kala hari ini kita belum bisa menikmati halusnya karpet yang indah yang luar biasa ya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita semuanya karpet kelak nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa janal jannatayni dan subhanallah mutakiin mutakiin itu maksudnya teman-teman jadi para penduduk syurga itu nanti duduk-duduk duduk sambil bertelekan sambil kalau teman-teman pernah melihat majelisnya orang Arab kursi-kursinya orang Arab itu kan kursi-kursinya bukan sofa ya bentuknya tapi karpet-karpet yang dipasang di bawah gitu ya terus nanti ada kotakannya tengah-tengahnya nanti teman-teman cari aja ya searching di bah google majelis orang Arab nanti itu disitu ada kotakan-kotakan di tengah-tengahnya setiap tengah-tengah karpetnya itu nah gunanya teman-teman ternyata itu nanti kita menyandar ke situ tangan kita sambil kita taruh di atas dan yang kami lihat orang Arab itu sangat-sangat menyukai posisi ini ya jadi ini posisi yang menurut orang Arab itu posisi yang santai posisi yang enak gitu kalau misalnya mereka duduk sambil memangkukan tangan mereka di atas di atas apa namanya tadi di atas kotakan itu ya ya masya Allah apalagi sambil orang Arab itu biasanya sambil minum itu minum teh atau halib syahi wah itu tiada taranya ya nikmatnya masya Allah dan nanti besok penduduk surga pun demikian ya dia akan merasakan nikmatnya yang luar biasa ketika dihamparkan permadani permadani yang indah yang halus dan di tengahnya mereka akan dihamparkan pula kayak kotakan-kotakan dan bertelekan mereka menikmati ya subhanallah Allahu Akbar kemudian Allah menyebutkan wajanal jannate ini dan ya subhanallah ini teman-teman besok di syurga ya kalau sekarang buah-buahan yang akan kita peroleh itu mungkin butuh apa ya istilahnya butuh usaha untuk bisa kita dapatkan kalau di rumah teman-teman ada kebun teman-teman misalnya mau memetik buah alpukat misalnya ya misalnya ada kebun ada pohon alpukat maka kan kita harus bersusah payah dulu untuk mengambil buah alpukat itu karena tinggi misalnya atau misalnya teman-teman yang di rumah misalnya ada pohon apa yang tinggi menjulang pepaya misalnya saya menyebutkan apa yang ada di kebun kami dan pepaya itu kalau kita mau kan juga kita ambil dulu usaha dulu tidak lantas kita makan langsung tersedia di meja makan dadap nah nanti di syurga buah-buahannya itu dana Allah subhanahu wa ta'ala dan dan itu maksudnya Allah dekatkan jadi para penduduk syurga itu nanti bisa memetik buah yang ada di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adanya kesusah payahan subhanallah karena memang buah-buahannya akan Allah dekatkan sedekat-dekatnya ya subhanallah Allahu akbar ya kemudian Allah mengatakan fabi'ai'i ala'i rabbikumatukadjiban maka nikmat manakah yang engkau dustakan subhanallah dan Allah menyebutkan kembali fihinna qasiratul tarf lam yattumithhunna insum qablawum walajan subhanallah dan nanti teman-teman diantara kenikmatan penduduk syurga subhanallah adalah akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para bidadari-bidadari ya subhanallah qasiratul tarf itu bidadari-bidadari yang mereka memiliki apa memiliki spesial gitu memiliki keistimewaan yang bidadari ini ya original belum disentuh oleh manusia lam yattumithhunna insum walajan dan juga belum pernah disentuh oleh jin sebelumnya kemudian bidadari-bidadari ini juga sangat-sangat cantik jelita ya mereka juga menundukkan pandangan mereka masyaallah allahu akbar subhanallah maksudnya mereka itu menundukkan pandangan hanya untuk suami mereka nanti di syurga subhanallah allahu akbar dan suami-suami mereka di syurga sangat puas memandang bidadari ini ya masyaallah allahu akbar sehingga para suami mereka tidak lagi membutuhkan wanita-wanita lain atau bidadari-bidadari yang lain saking cantiknya bidadari yang ada di syurga subhanallah allahu akbar ya masyaallah kalau ada yang bertanya ustazah kalau suami kita misalnya atau para laki-laki muslim dia mendapatkan bidadari yang bermata yang bermata bagus ya yang dia belum pernah disentuh oleh laki-laki ataupun oleh jin bagaimana dengan kita ya sebagai kaum wanita ya ada yang mengatakan bahwa seorang wanita ketika dia saliha ketika dia taat ya maka dia akan mendapatkan suaminya ya Allah akan dan Allah akan berikan suami tersebut untuk menjadi pasangan yang nanti di syurga syaratnya apa semuanya salih satu keluarga harus salih masyaallah Allahu akbar subhanallah ya jadi kita akan mendapatkan kenikmatan yang ada di syurga jadi tidak ada kesedihan teman-teman di syurga tenang aja ya jadi jangan pernah merasa bersedih kalau misalnya seseorang memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fabi ayya la i rabbikuma tukaziban maka nikmat manakah yang engkau dustakan ya masyaallah Allah sudah siapkan semuanya masyaallah dan teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang bidadari-bidadari yang ada di syurga itu ya sifatnya tadi tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia mereka juga menundukkan pandangan hanya untuk suaminya kemudian diantara sifat yang Allah berikan adalah seakan-akan bidadari-bidadari yang ada di syurga itu permata yakut dan merjan ya masyaallah tabarakallah al yakut itu artinya adalah batu permata atau berlian yang bening ya teman-teman pernah lihat gak batu berlian yang bening saya pun belum pernah melihatnya ya mungkin kalau teman-teman searching di di google itu akan teman-teman dapatkan gambarannya batu permata atau berlian yang bening ya masyaallah dan al marjan itu adalah mutiara yang sangat-sangat putih ya masyaallah kan kedua-duanya bagus ya dua-duanya bagus kalau gak bagus gak mungkin manusia menjadikan mutiara atau berlian itu sebagai perhiasan ya karena dijadikan perhiasan itu biasanya diambil karena bagusnya karena indahnya ya subhanallah kemudian Allah juga gambarkan ya bahwa diantara sifat bidadari-bidadari syurga teman-teman ya itu subhanallah kulitnya putih ya putih masyaallah matanya indah ya masyaallah dan subhanallah ya dia menggembirakan ya masyaallah Allahu Akbar subhanallah dan kita teman-teman manusia ini kalau hari ini taat kepada Allah maka kita pun akan dijadikan lebih indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya masyaallah muna Allah menyatakan fabi'ai alai rabbikuma tukadziban maka ni'mat manakah yang engkau dustakan subhanallah dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal jaza'ul ihsan illal ihsan maka tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar hal jaza'ul ihsan ya tidak ada balasan kebaikan dan Rasulullah pernah mengatakan alihsan itu adalah anta'abudallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu ya raq ya orang-orang yang dia di dunia menjadikan ya CCTV-nya Allah dalam 24 jam ya dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya ya di Rasulullah mengatakan al-ihsan itu anta'abudallaha ka'annaka tarahu kalian menyembah Allah seakan-akan kalian melihatnya fa'innlam yakun ya raq ya walaupun kalian tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihat ya subhanallah dan jadikan itu dalam keyakinan kita ya apapun yang kita lakukan dari berbagai macam amal solih katakan bahwa Allah sedang menilai kita Allah sedang melihat kita ya kalau ada orang dia benar-benar yakin bahwa Allah sedang menilai solatnya maka dia solat dalam keadaan yang terbaik kalau ada orang yang dia tahu ya ketika menuntut ilmu Allah mengetahuinya segala gerak-geriknya apa yang ia tulis apa yang ia dengar maka ia pun akan menjadikan menuntut ilmu itu dalam kondisi yang terbaik karena dia tahu bahwa Allah sedang menilainya ya Masya Allah dan siapapun yang dia melakukan ihsan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan berikan pahala syurganya Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian Allah mengatakan kemudian Allah menyebutkan dalam ayat 62 dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lain ya subhanallah subhanallah maksudnya tadi kan ada syurga disebutkan dan di ayat yang sebelumnya ada jannatu na'im ada jannatu aden ada syurga aden dan ada syurga na'im nah selain syurga aden dan syurga na'im itu juga Allah akan berikan lagi ya Allah akan berikan lagi dua syurga yang lain ya subhanallah subhanallah jadi orang-orang yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan empat syurga ya subhanallah Allahu akbar ya atau ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud disini adalah setiap orang yang takut kepada Allah itu bertingkat-tingkat ya ketakutannya bertingkat-tingkat maka Allah pun akan memberikan ya kepada orang-orang yang takut kepada Allah sesuai dengan tingkatannya karena kita tahu yang namanya syurga juga bertingkat-tingkat ya Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan bahwa sesungguhnya di syurga itu ada seratus tingkatan ya yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjah di jalan Allah misalnya ya dan jarak antara dua tingkatan itu seperti jarak antara langit dan bumi bisa dibayangkan gak teman-teman ya kita melihat jarak antara langit dan bumi aja begitu luasnya begitu tingginya bagaimana nanti luas surganya Allah s.w.t yang satu tingkatannya saja itu seperti tingkatan langit dan bumi subhanallah Allah 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 berikan kepada kami riski untuk bisa memasuki syurgamu amin Allah amin baik kemudian disini ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan selain dari dua syurga maksudnya adalah kedudukan yang lebih bawah dari syurga aden dan syurga na'im ya subhanallah subhanallah ya dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua syurga lagi adalah syurga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang biasa-biasa saja bukan yang istimewa dan syurga aden syurga fidaw syurga na'im itu orang-orang yang istimewa ya wallahu ta'ala baik kemudian Allah subhanallah menyebutkan maka nikmat manakah lagi yang kalian bestakan masya Allah mudha matan ya masya Allah kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya ya masya Allah karena memang masya Allah tabarakat rahman di dalam syurga itu teman-teman ada banyak pepohonan pepohonan yang berwarna hijau ya dan kalaupun kita hari ini melihat subhanallah ya pepohonan yang berwarna hijau itu akan membuat mata kita sejuk ya masya Allah ya Allahu akbar membuat kita akan apa memperbanyak mengucapkan subhanallah gitu ya subhanallah kemarin Allah berikan kesempatan kepada kami untuk camp di atas ya di teras merapi itu juga berbagai macam pepohonan kita takjub gitu ya subhanallah subhanallah Allah Allah jadikan itu semuanya indah bagi kita yang memandangnya bagaimana nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar baik kemudian fabi ayya ala irabbikuma tukat diban maka ni'mat rabmanakah lagi yang kalian dustakan Allah mengatakan fihi ma'ayna ninaddah khotan ya dan di dalam syurga itu teman-teman subhanallah ada dua buah mata air yang memancar ya tadi sudah kita sebutkan bahwa maksudnya adalah ada berbagai macam mata air ya dan dalam syurga mata air yang memancar itu akan menunjukkan siapapun yang memandangnya fabi ayya ala irabbikuma tukat diban ya maka ni'mat rabmanakah yang engkau dustakan nih teman-teman kita kenalan ya dengan diantara buah syurga yang Allah akan berikan kepada penduduk syurga kata Allah subhanahu wa ta'ala fihi ma faqihatu wan fihi ma faqihatu wanakhlu warumman ya dan di dalam syurga itu teman-teman subhanallah diantara buah-buahannya adalah masya Allah ada kurma dan ada delima ya masya Allah Allahu akbar dan ada buah-buah yang tadi kita sebutkan ada yang berpasang-pasangan ya masya Allah tebarakallah ya jadi subhanallah ternyata buah kurma yaitu adalah buah yang kelak akan Allah berikan kepada para penduduk syurga dan buah delima pun demikian ya kita tahu masya Allah kedua buah itu akan banyak memberikan manfaat untuk siapapun yang memakannya ya teman-teman dan kalau kita lihat pun buah delima juga kan berbagai macam ya ada yang merah yang besar itu kalau biasanya kalau dari luar negeri kan merah besar ya kalau dari Indonesia biasanya warnanya hijau begitu ya kurma juga sama kurma juga bermacam-macam kan ada yang kecil ada yang lebih besar lagi warnanya juga macam-macam kalau ajwa lebih kehitam-hitaman ya subhanallah itu akan Allah berikan juga nanti di syurga dengan berbagai macam jenis kurma dan berbagai macam jenis buah-buahan kemudian Allah menyebutkan fabi ayya ala irabbikumatukadziban maka ni'mat manakah lagi yang kalian dustakan dan di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan jelita ya subhanallah tadi sudah disebutkan bagaimana sifat bidadari syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang mana mereka memingit dirinya dipingit oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipelihara di dalam kemah-kemah al-khiyam ya subhanallah jadi bidadari ini tidak pernah keluar teman-teman ya subhanallah mereka berada di kemah-kemah yang memang Allah sengaja sediakan bagi mereka dan mereka akan keluar menemui suami-suami mereka ya masya Allah Allahu Akbar dan inilah sifat bidadari-bidadari syurganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah menyebutkan fabi'ayya ala irabbikumatukadziban ya ni'mat manakah lagi ni'mat manakah lagi yang kau dustakan ya masya Allah kemudian Allah menyebutkan disini ya pengulangan sebenarnya ya maka kita tidak akan mengulangi lagi karena kan tadi sudah ya lam yatmishunna insum qablahum walajahan ya sifatnya bidadari teman-teman masih ingat apalam yatmishunna yaitu belum dipegang oleh manusia dan jin ya jadi ori ya sifat bidadarinya ori masya Allah ya perawan ya masya Allah fabi'ayya ala irabbikumatukadziban dan ni'mat manakah lagi ya rob kalian yang kalian dustakan muttaki'ina ala rafrafin khudri wa'ab warijin hisan masya Allah tabarakatrahman ya Allahu akbar besok nanti teman-teman para penduduk surga itu diberikan kenikmatan untuk bersandar pada bantal-bantal rof-rof ada yang mengatakan bantal-bantal atau rof-rof ini permadani ya Allah yang jelas penduduk surga ini nanti akan menikmati ya dengan menyandarkan punggung mereka ke bantal tersebut yang mana bantalnya berwarna khudr warnanya hijau dan juga di atas permadani-permadani yang sangat-sangat indah maka ni'mat manakah lagi yang kalian dustakan tabarakas murabbika zil jalali wal ikram ya masya Allah mahasuci rob ya rob kita robmu kata mahasuci nama rob pemilik keagungan dan kemuliaan subhanallah kita tahu bahwa Allah adalah zat yang memiliki segala keagungan yang ada di dunia yang ada di akhirat yang ada di bumi yang ada di langit ya masya Allah dan Allah adalah zat yang berhak untuk kita agungkan Allah adalah berhak yang berhak zat yang berhak kita muliakan ya masya Allah Allahu Akbar karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita selama ini ni'mat yang begitu luar biasa bukan hanya di dunia nanti besok Allah akan berikan juga kenikmatan-kenikmatan tersebut ya subhanallah di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan syurganya Allah Alhamdulillah iladhi bin yakmatihi tatimus salihat kita sudah selesai surah ar-Rahman semoga dengan selesainya surah ar-Rahman ini bisa menjadi penyemangat motivasi bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba beramal salih berlomba-lomba mencari ridonya Allah subhanahu wa ta'ala karena hadiah yang akan Allah berikan bukan hadiah yang recehan tapi hadiah syurgan yang begitu indah yang sudah kita dengarkan bersama yang sudah kita pelajari bersama ya teman-teman subhanallah siapapun orang yang dia mempelajari ya bagaimana gambaran syurganya Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan bersegera untuk melaksanakan kebaikan dia akan bersegera untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika melaksanakan sebuah kemaksiatan karena tahu kehidupan di dunia ini hanya sebentar tidak lama kehidupan di dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat maka tidak ada apa-apanya kalau ada orang memahami ingat bahwa setelah kematian ada hari kehidupan yang begitu panjang maka dia akan buang rasa malas dia akan berjuang dan kalau ada di antara teman-teman yang merasa lelah di dalam dunia ini wajar karena kita masih berada di dunia kapan kita istirahat kata Imam Ahmad istirahatnya orang beriman itu nanti kalau sudah memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala orang sedang safar sedang dalam perjalanan itu kan pasti merasakan kelelahan kan tidur gak nyenyak makan gak enak kemudian minum pun tidak seperti kita di rumah duduk pun tidak seperti kita di rumah sama kita juga sekarang sedang perjalanan menuju akhirat jangan pernah bersedih teman-teman ketika teman-teman menemukan sebuah hal yang tidak mengenakan di dunia ini karena wajar kita masih di dunia mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan syurganya ya subhanallah teruslah memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita syurga dan kalau minta syurga minta syurga firdaus kata Rasulullah kita banyak-banyak berdoa Allahumma inna nas'alukal jannatil firdaus il a'la ya Allah kami memohon kami meminta kepadamu agar engkau berikan kepada kami syurga firdaus tertinggi subhanallah Allahu akbar Allahu akbar baik itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam kesempatan yang berbahagia ini saya cukupkan sampai disini teman-teman jika ada yang benar pastinya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya aku lukau lihada wastawfirullah li walakun wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh afadzali ustada pakhriyah